Intro Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dikenal dengan julukan Gunda Tanah Melayu. Bukan tanpa alasan, karena di abad 19 kejayaan Kesultanan Melaka yang telah memudar, kembali bersinar dengan berdirinya Kesultanan Riau Lingga yang pernah menjadi pusat pembelajaran Islam orang-orang Melayu. Jejak kebesar Kesultanan Riau Lingga sampai sekarang bisa disaksikan di kota Daib, Kabupaten Lingga. Termasuk makam tiga orang sultan yang berlokasi di daerah perbukitan bernama Makam Bukit Cengkeh. Bukit Cengkeh itu lebih dikenal kepada masyarakat. Berbagai pendapat dari masyarakat mengatakan bahwa kawasan itu adalah kawasan dulunya sebagai kebun cengkeh sehingga diberi nama Makam Bukit Cengkeh. Yang kedua, cengkeh selalu diintikkan sebagai simbol bagi orang Melayu, baik itu kepada hiasan, baju, motif dan sebagainya adalah simbol kemegahan. Jadi bisa saja karena makamnya di atas bukit adalah makam yang sangat megah dengan berlatar belakang sungai tanda dan gunung daik. Dan juga kawasan itu juga merupakan kawasan tempat penanaman cengkeh. Pada bangunan komplek Makam Bukit Cengkeh, terdapat makam Sultan Abdul Rahman Syah, putra dari Sultan Mahmud Riayat Syah, pahlawan nasional yang bergelar gerilya laut. Sementara Sultan Muhammad Syah dan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah III adalah putra Sultan Abdul Rahman Syah yang juga dimakamkan berdampingan di Bukit Cengkeh beserta istri, anak dan kerabat. Sebagai penghormatan bagi ketiga sultan, lokasi makamnya sengaja dipilih di tempat yang tinggi di tengah rimbunnya pepohonan. Menurut kesaksian warga, kawasan makam termasuk lokasi yang sakral dengan fenomena-fenomena mistis yang menyelimutinya. Ada sih sedikit, yaitu di sana tuh tidak boleh memakai baju-baju yang warna cerah, misalnya warna kuning gitu. Karena warna kuning itu merupakan warna kebesaran dari kerajaan Melayu. Lengga. Jadi di situ pernah kejadian dengar suara sepatu kuda sama suara kudanya sendiri. Jadi di situ kita saling ngeliat lah, saling pandang ya. Jadi karena ngerasa takut dan daerah situ juga sepi gitu kan. Jadi sepakat lah buat cari tempat lain lah, jangan di situ lagi gitu. Komplek makam Bukit Cengkeh dikelilingi pagar dan terbagi menjadi tiga bagian. Hal ini disebabkan karena letak makam yang berkelompok di sekitar makam sultan. Makam masing-masing sultan terpisah satu sama lain membentuk segitiga. Dengan makam utama dari Sultan Muhammad Syah yang berada dalam bangunan seperti rumah. Makam dari Sultan Abdurrahman berada di sisi kanan gerbang masuk. Ia adalah sultan terakhir dari kerajaan Riaulingga, Johor Pahang sebelum terpecah dua akibat campur tangan Inggris dan Belanda melalui Traktat London tahun 1824. Sultan Abdurrahman kemudian menjadi sultan pertama kerajaan Riaulingga. Sultan Abdurrahman ini, dia ini termasuk orang yang sangat takat beragama. Takat beragama dan suka kalau bahas sekarang merakyat. Merakyat suka bercampur gaul dengan masyarakat. Orangnya alim. Nah maka beliau ini sangat terkenal dengan sifat-sifatnya yang religius. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah, ilmu pengetahuan dan bidang kesenian berkembang pesat di Kesultanan Lingga. Bentuk makamnya yang seperti kubah dengan ornamen-ornamen hias pada sisi-sisinya dipercaya dibangun berdasarkan wasiat dari beliau sebagai tokoh pecinta seni. Namun tak hanya itu, Sultan kedua Kesultanan Riaulingga ini terkenal tegas. Ia tak mau mengambil kompromi jika sudah berurusan dengan para perompak atau bajak laut yang mengganggu wilayah kekuasaannya. Nah, beliau ini Sultan Lingga Riaul yang kedua. Nah, sewaktu beliau ini menjadi sultan, jadi waktu itu di Lingga Riaul ini bajak-bajak laut masih sangat mengganggu perdagangan-perdagangan di Lingga Riaul. Masih ada bajak laut. Akhirnya, beliau berusaha untuk itu tadi, memperantas bajak laut yang ada di lautan kita supaya perdagangan di wilayah Lingga Riaul itu menjadi lancar. Makam Sultan terakhir yang ada di Bukit Cengkeh adalah Makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Sultan Riaulingga yang sukses mengantar Kesultanan Lingga ke puncak masa kemasannya. Pada masanya, wilayah Kesultanan Riaulingga meliputi wilayah yang luas, mencakup pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sumatera sampai Anambas. Ia juga mengeluarkan kebijakan kerajaan dengan fokus meningkatkan penghasilan rakyat dengan menggalakan penanaman sagu rumbi sebagai makanan pokok pengganti nasi. Dia tengok di tempat kita ini banyak sagu subuh. Waktu itu kan orang Melayu kan bekerja sagu. Jadi dia mengajak menggiatkan masyarakat ini supaya menanam sagu. Kemudian dia juga menjadi saudaga sagu. Punya pabrik sagu penggulahan. Bawa keluar daerah. Yang di daerah ini, daerah Kaporobat. Ada kan yang bangunan yang lama itu. Yang reruntuhan itu. Itu pabrik dia punya. Pabrik lama. Pabrik Sultan Sulaiman ini. Jejak peninggalan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berupa reruntuhan pabrik sagu yang cukup besar sampai sekarang masih bisa disaksikan di Daik Lingga. Begitupun dengan kebun-kebun sagu yang hingga kini luasnya mencapai 3.340 hektare dengan kapasitas produksi 2.600 ton per tahun. Sayangnya sampai sekarang teknik budidaya dan pengolahan sagu nyaris tak ada perubahan yang berarti sejak masa Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah berkuasa. Selain fokus pada program penanaman sagu rakyat, Sultan Sulaiman juga membangun banyak sekolah untuk mencerdaskan masyarakatnya. Kemudian dia juga, dia ini juga termasuk bapaknya pendidikan kebetulan lingga. Karena zaman dialah dibangun sekolah untuk masyarakat. Jadi sekolah itu dibangun 1877. Sekolah untuk rakyat. Masih ada di kampung Sia itu. Jadi Sultan Sulaiman ini ingin memadukan dunia pendidikan dibangunlah sekolah untuk masyarakat. Dan itu bukan saja kaum pangsawan. Rakyat-rayat biasa pun boleh bersekolah di situ. Sekolah rakyat yang didirikan Sultan Sulaiman hampir selama 140 tahun ini sampai sekarang masih tegak berdiri. Dikenal dengan nama SD Negeri 001 Lingga. Sudah tak terhitung lagi masyarakat lingga yang terbantu pendidikannya karena sekolah yang didirikan Sultan Sulaiman. SDN 001 Lingga menjadi sekolah pertama sekaligus sekolah tertua di kabupaten yang berjuluk Bunda Tanah Melayu ini. SD Negeri 001 Lingga ini berdiri pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badur Alamsah. Tepatnya pada tahun 1875. Pada masa kejayaan kerajaan Riau Lingga. SD Negeri 001 Lingga ini ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lingga sebagai bangunan cagar budaya. Sehingga bangunannya tidak boleh dirubah bentuk seperti awalnya. Jadi apabila direhab, tetap bahannya dari kayu juga dan tidak boleh diganti. Kebesaran para Sultan Riau Lingga yang dimakamkan di Bukit Cengkeh tak ayal menarik minat para penggemar wisata religi. Khususnya yang berkaitan dengan kejayaan bangsa Melayu. Tepat rasanya jika pemerintah Kabupaten Lingga memprioritaskan pengembangan wisata religi dan sejarah sebagai wisata andalan daerah. Meski begitu, para peziara yang datang diharapkan untuk berlaku sopan dan menjaga adab. Jangan sampai melanggar aturan yang ada karena bisa berdampak kurang baik. Jadi, adalah beberapa panduan-panduan yang memang harus ditaati oleh para peziarah. Karena tadi tempat-tempat itu selalu dikaitkan dengan tadi baik itu nanti ada gangguan makhluk alus. Ketika kita tadi kencing sembarangan, maka akan terjadi sakit dan sebagainya. Jadi, banyak-banyaklah kelihan-kelihan yang dipercaya oleh masyarakat bahkan menjadi mitos yang dipesan secara turun-temurun. Berkunjung ke Lingga seakan mengenang kembali kejayaan Kesultanan Riau Lingga yang daerah kekuasaannya pernah meliputi tiga negara. Di sini adat Melayu tetap terjaga begitu pun dengan benda-benda jagar budayanya. Memberi kesan tak terlupakan bagi siapa saja yang datang. Lingga memang istimewa.